Sebuah aksi bajing loncat yang mencuri gas yang tengah diangkut dalam pikap di Tanjung Priok, Jakarta Utara, viral di media sosial. Polisi saat ini masih memburu pelaku. Dalam video yang beredar, tampak mobil pikap tersebut tengah melaju perlahan dan terjebak macet di jalan Yosudarso. Terlihat dua orang pelaku bajing loncat tengah beraksi. Satu orang pelaku tampak masuk ke dalam mobil pikap dan memberikan tabung gas kepada pelaku lainnya yang sudah menunggu di bawah. Sesaat setelahnya, pelaku pun berlari membawa kabur dua tabung gas. Bajing loncat atau bajilo adalah istilah untuk pelaku pencurian yang menyasar truk atau mobil pikap di jalanan. Mereka biasanya beraksi saat truk atau pikap yang membawa muatan terjebak di kemacetan atau tengah menunggu lampu merah. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Alex Chandra mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada selasa 17 Oktober. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui pelaku bajing loncat berjumlah dua orang. Namun Alex mengatakan pihak kepolisian masih memburu komplotan pelaku lain yang meresahkan masyarakat dan pengguna jalan di sana.